Ya terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya langsung saja kepada Bapak Agong Yang saya ingin tanyakan tentang poin pemberkasan Untuk poin pemberkasan itu di poin SKCK Bahasanya kami itu sudah membuatnya Tapi di dalam penulisan ejaan itu kurang buruk Apakah itu nanti mempengaruhi atau tidak Terus yang kedua Di dalam pendaftaran kemarin Dari rekan-rekan kami itu dalam pendaftaran Kaka itu menggunakan kaka yang lama Yang belum ada anaknya Tapi setelah kita ada pendaftaran Setelah pemberkasan ini Itu sudah mempunyai anak Itu terima kasih Bapak dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Pak Eko Sulistiawan Terakhir SKCK ini yang kurang buruknya di bagian apa Pak? Contohnya saya seperti saya itu di Eko Sulistiawan Itu T-I-Y-nya yang I-nya itu tidak ada Pak Pak Jadi dari progres itu mengeluarkan langsung T-Y-A-W-A-L-I Karena itu terkait nama Takut saya ada yang nama yang lain Eko Sulistiawan Yang lain bukan Eko Sulistiawan Penjenengan Takut saya seperti itu Tapi Kami juga belum-belum bisa Kalau terkait dengan SKSK Kami sudah memastikan Itu harus diganti Karena perbedaan ejahan Tapi karena itu SKCK Kami juga belum-belum Belum begitu Paham Nanti di BKN itu ditolak Atau sedetel itukah BKN akan memeriksa data penjenengan Tapi amannya Saya minta penjenengan untuk ganti saja Eko Sulistiawan Jadi disesuaikan dengan data-data penjenengan Karena nanti terkait nama itu memang sangat Sangat urgent sekali Terkait itu Jadi silahkan nanti penjenengan buat Baru aja Amplik aman semuanya Kalaupun nanti di sana itu ditolak Tepasanya nanti ada kesempatan kami untuk naging penjenengan Terkait perbaikan itu Jadi nanti daripada irawiri Harus meminta lagi penjenengan Di sana diperiksa lagi Lebih baik kalau diketahui dari awal Silahkan disesuaikan dengan data yang real penjenengan Saya kira itu Untuk yang KK KK terbarunya sudah terbit Atau belum? Sampai Bapak Berarti pakai itu saja Nanti di riwayat Riwayat anak Itu nanti sudah bisa muncul di situ Silahkan pakai dengan sesuai real penjenengan sekarang Jadi untuk data Riwayat anak Itu nanti sudah masuk sesuai dengan KK Penjenengan yang baru Terima kasih Terima kasih Terima kasih